BNN kembali memusnahkan barang bukti narkotika untuk kedua kalinya pada tahun 2019 ini dengan barang bukti narkotika yang berhasil dimusnahkan adalah dari hasil 6 kasus yang berhasil diungkap oleh BNN. Kepala BNN Komjen Paul Heruwinarko mengatakan total barang bukti yang berhasil dimusnahkan berupa 1,3 ton ganja, 18,6 kg sabu dan 19.080 butir pil ekstasi. BNN untuk kedua kalinya tahun ini kita akan memusnahkan barang bukti yang sudah ingkrah dari keputusan pengadilan dan pada kesempatan ini juga tadi pagi Bapak Putra Besar Sri Lanka datang ke BNN dan melakukan koordinasi dan pembicaraan iratual tentang narkoba khususnya di perbatasan antara Sri Lanka dan Indonesia. Terima kasih, selamat datang ke BNN dan beliau berkenan juga untuk menghadiri pemusnahan barang bukti ini. BNN telah memusnahkan barang bukti narkotika kedua kalinya dalam tahun ini berupa ganja seberat 1,3 ton, sabu seberat 18,6 kg dan ekstasi sebanyak 19.080 butir. Dengan pemusnahan barang bukti tersebut lebih dari 1.3 juta anak bangsa terselamatkan dari penyalahgunaan narkoma. Dari ke-6 kasus ini petugas BNN berhasil mengamankan 14 tersangka dan salah satunya merupakan napi di rutan Tanjung Gustamedan yang diduga kuat sebagai pengendali jaringan pengedaran sabu. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.